Kita jumpa kembali di dalam sisi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara untuk melakukan migrasi website berbasis WordPress Dari dalam localhost ke dalam hosting cPanel Karena prosedurnya cukup panjang dan harus tepat Maka sebaiknya Anda tidak men-skip-skip video panduan ini Agar Anda bisa melakukan migrasi website WordPress Anda dari dalam localhost ke hosting cPanel Bagaimana caranya? Langsung saja kita simak panduannya Sekarang kita akan mulai melakukan pemindahan website berbasis WordPress dari localhost Dimana sebelumnya tentu saja Anda sudah membuat website di dalam localhost ya Sudah berbasis WordPress Dan kemudian untuk memindahkannya tentu saja Anda juga harus sudah memiliki domain dan hosting untuk kebutuhan tersebut ya Panduan ini menggunakan hosting berbasis cPanel Sekarang kita masuk ke dalam cara untuk memindahkannya Dimana langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membackup file-file WordPress Anda Yang ada di dalam komputer atau di dalam localhost Disini saya sudah membuat di dalam localhost demo-nya saja ya Tentu saja nanti Anda sesuaikan dengan website Anda yang Anda buat ya Disini saya menggunakan folder-nya adalah web saya Yang dimana nanti akan kita pindahkan Kemudian kita masuk ke Windows Explorer Kemudian kita masuk ke dalam C Dan kemudian masuk ke dalam localhost ya Disini saya menggunakan hubsoft Anda silakan gunakan sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya Sesuaikan dengan apa yang ada di dalam komputer Anda Dengan localhost yang ada di dalam komputer saya Saya menggunakan hubsoft Jadi saya masuk ke dalam hubsoft Foldernya di klik seperti ini Kemudian www Kemudian cari nama folder tempat WordPress disimpan Atau situs WordPress-nya Saya menggunakan situs ini namanya ini Web saya Kemudian selanjutnya folder tersebut kita zip Oke kita zip sampai selesai Oke setelah selesai Kita membackup situs WordPress-nya ya Melalui folder yang ada di dalam localhost Dimana semua file termasuk gambar dan lain sebagainya Termasuk template dan lain sebagainya Plugin dan lain sebagainya Ini juga terbackup ya tersimpan dalam formasi ini Sekarang kita masuk ke dalam php myadmin di localhost Silakan masuk ke dalam php myadmin di localhost Kita akan mengambil database yang dipergunakan di dalam localhost ini Silakan cari database yang Anda gunakan Saya menggunakan database namanya web saya Kalau Anda nanti Anda silakan sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya Jadi apa yang Anda gunakan disini silakan di klik Kemudian selanjutnya klik export Setelah masuk ke dalam DB yang akan di export tersebut Oke seperti ini Kemudian untuk format pilih SQL Kemudian klik kirim Dan selanjutnya tunggu proses Simpan di dalam komputer Anda ya Pastikan Anda membuat sebuah folder baru Untuk memudahkan Anda nanti dalam proses pemindahannya Oke kemudian kita simpan seperti ini Dan selesai sudah untuk membackup file wordpress Dan juga database wordpress Sekarang kita akan menuju ke dalam cpanel Untuk mulai memindahkan file wordpress yang sudah di zip tadi Dan juga database ya Database yang sudah di export ini Sekarang kita akan mulai melakukan upload Dan juga melakukan import database Yang sebelumnya sudah di backup di dalam komputer Silakan login terlebih dahulu ke dalam cpanel Anda Tentu saja Anda sudah harus punya cpanel dan juga domainnya ya Sudah punya hosting dan domainnya Kemudian setelah di dalam cpanel seperti ini Masuk ke dalam pengelolaan file atau file manager Kalau di dalam hosting Anda menggunakan bahasa inggris Silakan disesuaikan saja dengan bahasa inggris ya Disini hostingnya menggunakan interface bahasa indonesia Kemudian selanjutnya setelah berada di dalam file manager Kita masuk ke dalam folder www Tentu saja disini directory ini masih kosong ya Karena belum ada file Kita akan upload dulu Kemudian select file Dan kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam Tempat Anda menyimpan hasil backupnya ya Yang di localhost yang sudah Anda lakukan sebelumnya Disini kita akan ambil dulu Atau akan upload dulu file zip Yang berisikan file-file wordpressnya Kemudian open saja Kemudian selanjutnya Tunggu proses upload sampai selesai Oke sepertinya proses upload sudah selesai Jangan tutup dulu Kita balik dulu ke dalam tab yang ini Tab file manager Kemudian kita klik mode ulang Nah Anda bisa melihat Kalau upload sudah benar-benar berhasil Anda bisa melihat penambahan file Dalam format zip ya file-nya dalam format zip Ada penambahan Kemudian ini baru kita tutup Kemudian selanjutnya kita akan extract file ini Di klik Kemudian klik tombol extract Kemudian di diamkan saja Seperti ini secara default Kemudian klik saja extract file Dan tunggu proses extractnya sampai selesai Ya ini extractnya sudah selesai Kita close Dan kemudian ini yang zip ini kita hapus Lompati sampah disini Kemudian confirm dan selesai sudah Kemudian kita masuk ke dalam folder Yang hasil extrakan ini Saya namanya disini folder web saya Kalau di tempat Anda akan mengikuti dari file yang Anda extract Di klik saja Kemudian masuk ke dalam sini Kemudian di klik web admin Kemudian klik Pilih semua Kemudian klik kanan Mouse Kemudian klik move Kemudian folder web saya ini di kosongkan Seperti ini Hati-hati ya Seperti ini ya Pastikan public Desk atau HTML ya Seperti ini Oke jadi kemudian setelah seperti ini Kemudian klik move file Tunggu proses Kemudian balik ke next satu level Dan kemudian folder web saya ini di lihat juga Oke Dan selesai sudah Silahkan ini boleh ditutup Dan kalau sekarang Anda akses nama situsnya Ada bacaan error Establishing database connection Atau ada bacaan error database Di browser Anda Gara-gara kurang lebih seperti itu pesannya Hal ini disebabkan Karena kita belum melakukan import database Dan selanjutnya kita akan mulai Memimport database ke dalam hosting si panel kita Anda sudah berhasil melakukan upload file wordpress Dan sekarang Anda akan mendapatkan database error Kita masuk ke dalam si panel untuk mengimport database nya Oke kita cari database disini Database Kolom database Kemudian kita masuk ke database my school Database my school di klik Kemudian selanjutnya buat database Silahkan kasih nama database Anda Kemudian buat database Klik kembali Dan kemudian setelah berhasil membuat database Kita akan buat user database Pengguna my school Oke pengguna my school Masukkan nama usernya Kemudian kata sandy nya Kata sandy saya menggunakan dari sini Dengan menggunakan karakter 15 Oke seperti ini Digenerate Dan kemudian setelah digenerate Dikopy Keep tutup Kemudian kita ambil dari dalam komputer Notepad Oke kita akan ambil notepad untuk menyimpan password nya Lagi pastikan password nya ini anda simpan di dalam notepad atau word document Karena akan digunakan nanti ketika melakukan koneksi Antara database dengan file-file php yang ada di dalam wordpress Selanjutnya kita pasti juga ke dalam kata sandy yang ada disini Kemudian diulangi kata sandy nya seperti ini Kemudian selanjutnya buat pengguna Kemudian selanjutnya klik kembali Dan setelah itu kita akan mengkoneksikan database Dengan user database Masuk ke tambahkan pengguna ke database Pilih nama pengguna yang akan digunakan Kalau anda sudah membuat beberapa pengguna Pastikan anda memilih pengguna yang tepat Atau yang ingin anda pakai atau yang belum dipakai Untuk wordpress ya Kemudian selanjutnya database Beli database yang tepat juga Yang ingin akan anda gunakan Kemudian klik tambah Ini kita copy dulu nih Karena akan kita gunakan nanti ketika melakukan koneksi dengan php Pasti Kedalam logpad ya Kemudian selanjutnya yang semua hub ini dicentang Kemudian buat perubahan Tunggu proses Dan disini sudah ada keterangannya Yaudah ya Arti sudah berhasil disimpan Kemudian klik saja kembali Dan kita akan mulai melakukan import database Kedalam Si panel Disini klik ini Klik itu Yang ini Kotak-kotak ini Kita akan kembali ke home Kemudian masuk ke dalam kolom home Seperti ini kita masuk ke kolom database Klik php my admin Tunggu proses Akan keluar jendela baru Dan anda akan masuk ke dalam php my admin Kemudian cari database yang tadi anda buat Disini saya membuat namanya tadi situs pb Ini dia Diklik Tentu saja dia masih kosong Table-tablenya masih kosong Kita akan melakukan import File database yang tadi sebelumnya Sudah kita export di dalam localhost Klik import Kemudian pilih file Ini dia file-nya school file Type-nya school file Klik open Untuk yang lainnya tidak usah digunakan Formatnya saja Kalau misalkan dia belum SQL Dirubah menjadi SQL Oke kemudian selanjutnya Jika sudah klik saja go Dan tunggu proses Dan anda sudah berhasil melakukan import terhadap database Oke Kita panggil dulu nama situsnya Ini situsnya kita gunakan www Oke saya copy ini Kemudian selanjutnya anda akan melakukan penyetingan Uwoku URL Yang dipergunakan di dalam WordPress Kita masuk ke sini Table option disini ada nih WP Ini pokoknya depan sama belakangnya sih Bisa berbeda-beda ya Antara satu situs dengan situs lain Pokoknya yang anda lihat disini ada options Kemudian klik Dan kemudian anda akan mendapatkan seperti ini Situs URL dan form URL Nah kalau anda lihat option value-nya masih masuk ke dalam localhost ya Option value-nya masih masuk ke dalam localhost ya Localhost garis miring nama folder tempat Anda membuat situs dan sekarang kita akan ubah itu menjadi nama domain anda ini ya Oke kemudian klik ubah Kemudian disini dibuang diganti dengan nama domain anda Pastikan di belakangnya tidak ada garis punya Oke setelah sudah keriksa jadu Kemudian yang selanjutnya ubah lagi Yang keduanya yang bagian home itu option namenya home Kita ubah Kemudian disini juga kita hapus Kita masukkan nama domainnya Pastikan menggunakan http dan www ya Http dan www seperti ini Kemudian klik go Dan berhasil sudah Anda melakukan import database Selanjutnya kita akan melakukan koneksi antara database Dengan file-file vhp yang ada di dalam wordpress Sebelumnya anda sudah berhasil melakukan upload file-file wordpress dan juga sudah berhasil mengimport file database ke dalam hosting c-panel Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran Ini dan kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengelolaan file atau pengelola file atau file manager di klik Dan kemudian anda akan masuk ke dalam folder wordpress dan kemudian anda akan masuk ke dalam folder wordpress seperti ini dan kemudian cari wpconfig.php Wpconfig.php Seperti ini Kemudian selanjutnya klik edit Di atas ini ada tombol edit yang di klik Kemudian edit saja disini Dan anda akan masuk ke dalam pengeditan Oke sebelumnya pastikan anda sudah menyimpan file Eh sorry bukan file User database anda Dan kemudian database user database dan juga passwordnya Oke kita masuk dulu ke dalam database Saya sudah menyimpan di dalam modpad seperti ini Karena sebelumnya saya sudah berikan panduan Agar anda menyimpannya Kalau misalkan anda tidak menyimpannya Maka anda harus mengulanginya Untuk membuat database dan user database dan mengimport file schoolnya lagi ya File database nya lagi Oke kita mulai dari database Kemudian disini di line 23 ada define dbname Oke ini wp saya ini atau nama yang ada di dalam komputer anda itu dihapus Kemudian dimasukkan saja yang tadi Yang sudah anda simpan nama database nya Kemudian setelah database nya Kemudian kita masukkan nama penggunanya atau user nya Pastikan ketika meng copy paste ini Anda tidak Apa namanya Tidak ada spasi ya Kemudian masuk ke dalam root disini Apa sorry bukan root Kedua line 26 disini define dbuser Dbuser nya kita Root nya ini disini kita hapus Oke seperti ini Oke seperti ini sangat mudah bukan Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam password Kemudian define password db password line 29 ini juga dbk password nya diganti dengan password yang tadi dibuat Oke selesai sudah kita klik simpan Dan kemudian kita coba akses situsnya Jika anda melakukannya dengan benar maka sekarang tampilan websitenya sudah terlihat namun pekerjaan anda belum selesai Ini karena kalau dilihat disini file-file gambarnya masih merujuk ke dalam localhost ya Jadi kita akan merubah OIL nya Yang ada di dalam database tersebut Agar merujuk ke dalam nama domain ini Oke kita akan pelajari sebentar Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari proses migrasi website WordPress dari dalam localhost ke dalam hosting gpanel Dimana pada bagian terakhir ini kita akan melakukan perubahan pad URL secara keseluruhan yang diada di dalam WordPress Yang sekarang sebetulnya masih menuju ke dalam localhost Jadi kalau misalkan diakses dari komputer lain Kemungkinan ada bagian-bagian yang tidak dapat terlihat dan rusak ya Karena pad URL nya masih menuju ke dalam localhost dan kita akan arahkan pad URL tersebut ke dalam domain yang dipergunakan untuk kebutuhan website WordPress tersebut Untuk kebutuhan tersebut kita akan menggunakan sebuah plugin namanya adalah velvetblueupdateURLs Saya akan gunakan ini Kemudian selanjutnya masuk ke dalam dashboard dari WordPress silahkan anda login dulu melalui web admin ya Untuk user dan passwordnya adalah sama yang seperti anda gunakan di dalam localhost ya Karena kita sebetulnya memindahkan websitenya dari dalam localhost ke hosting Jadi semua keseluruhan nyettingan dan data-data lainnya adalah sama Oke kita masuk ke dalam plugin dan kita tambah plugin baru Dan kita akan mulai menginstall velvetblueupdateURL Kita copykan namanya disini Di dalam search cari velvetblueupdateURLs seperti ini Dan kemudian anda akan masuk ke dalam hasil pencarian Dan yang disini ada velvetblueupdateURLs Kemudian pasang Tunggu proses instalasinya sampai selesai Dan setelah selesai Nanti seperti biasa kita aktifkan Oke kita aktifkan seperti ini Selesai sudah Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam pengaturan Kemudian Kemudian ini kita klik dulu permaling ya Kita Rubah permaling ya Jadi nama tulisan atau yang lainnya Sebagainya kita klik disini Atau simpan sorry kita simpannya Seperti ini sudah disimpan Dan kemudian kita masuk ke dalam perkakas Masuk ke dalam perkakas Atau toolnya disini Biasanya kalau dalam bahasa Inggris Kemudian updateURL Ini adalah penyanyi velvet ya Velvet blues Kemudian kita akan gunakan URL yang di Nama domainnya URL tempat wordpress tersebut berada Dengan memasukkan nama domain Kemudian disini dicempang semua Oke sorry yang update all good gak usah ya Dia hanya di development Oke kita ini URL nya kita masuk semua Kemudian update semua Dan disini biasanya kalau Hasilnya akan jumlahnya Karena saya menggunakan Sample website default aja Jadi tidak ada postingan yang terkait URL jadi dia hanya masih kosong-kosong Tapi kalau di tempat anda Anda akan melihat Ada perubahan-perubahan disini Ya nomornya Berapa jumlah yang sudah Berhasil dirubah Dan biasanya setelah ini ya Proses situs anda Akan bekerja atau Berjalan Sebagaimana mestinya Demikian tadi Cara melakukan migrasi Atau memindahkan website wordpress Dari dalam lokal host Kedalam hosting si panel Kita masih akan jumpa kembali Dengan panduan-panduan lainnya Di simple channel ini Karenanya Bagi anda yang belum subscribe Silahkan anda subscribe sekarang Tekan tombol merah Yang ada di dalam video ini Dan setelah subscribe Tekan juga tanda loncengnya Agar anda bisa mendapatkan notifikasi Ketika ada video baru Yang di upload oleh simple channel Kita jumpa kembali Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax